Intro Wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ternyata tak mau tinggal di Imkota Nusantara atau IKN loh guys Isyarat itu dikemukakan Gibran Usai dirinya resmi mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo dan akad hijrah ke Jakarta menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden Saat ditemui wartawan pada 16 Juli lalu Gibran mengaku kalau dia lebih nyaman tinggal di rumahnya sendiri dibandingkan di IKN Nantinya rumah dinasnya di IKN itu akan digunakan untuk kepentingan publik Wah bukannya ayahnya seperti mewajibkan para pejabat untuk pindah dan tinggal di IKN ya Katanya Pak Jokowi kayak gini nih Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu ragu Tidak perlu bimbang Karena apa? Payong hukumnya itu sudah jelas Payong hukumnya sudah jelas Yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Dan itu ini juga kita harus tahu semuanya Itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR Loh kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin kurang apa lagi? Nanti sampaikan kurang apa lagi? Jadi sekali lagi tidak sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan Pak Jokowi getau banget promosi supaya orang-orang pindah ke IKN dari tahun lalu Sampai-sampai dia ngajak keluarga Singapura untuk pindah ke IKN Loh Katanya kayak gini Nusantara will be a comfortable city to live in and to do business I know housing prices here have risen very high Maybe living in Nusantara can become an option Hmm tapi anaknya gak mau tinggal di IKN tuh Pak Eh tapi emang udah jadi rahasia umum sih Kalau anak sulung Pak Jokowi itu gak pernah tinggal di rumah dinasnya Saat menjabat sebagai wali kota Solo Gibran juga tidak pernah tinggal di rumah dinas walkotnya di Logigandrum Rumah dinasnya di Solo itu dibuka untuk umum dan bisa dipakai untuk kegiatan warga Bahkan bisa untuk foto prewet atau sekandar numpang wifi Dilansir dari berbagai sumber Saat Gibran menjadi wakres nanti Dia juga tidak akan menempati rumah dinas wakresnya di Jakarta Soalnya rumah itu hanya untuk menerima tamu Lagi pula kata Gibran Saat dia menjadi wakres nanti dia bakal keliling Indonesia Jadi menurutnya gak perlu tuh dipermasalahin Dimana dia tidur atau tempat tinggal dia Wah mohon maaf banget nih Pak Wapres Bukannya kita mempermasalahkan Tapi kan ayah anda tercinta getol banget promosi IKN Terima kasih Sub indo by broth3rmax